Intro Kita akan belajar dari Daud ketika Daud mau mati seorang yang sudah tua mau meninggal dia punya anak akan menggantikan tahta Daud namanya Salomo nah disini kita mau melihat Daud itu punya hati seperti apa apa sih yang gagal di hati Daud dan respon kita sebagai orang tua kalau punya anak ini gimana semoga ini bisa membuat kita itu sadar oh kalau yang belum punya anak gimana gak apa-apa yang belum punya kita minimal tahu memahami bahwa besok ke depan kalau ada anak yang Tuhan percayakan ini urusannya panjang gak hanya tentang oh aku mau jalani aja punya anak sudah ternyata lebih dalam dari itu sebagai orang tua kita itu mewariskan sesuatu yang kita wariskan itu apa sekarang ya mari belajar saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian judul perikupnya pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal ya ketika saat kematian Daud mendekat ia berpesan kepada Salomo anaknya aku ini akan menempuh jalan segala yang fana maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan tetap mengikuti segala ketetapan perintah peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup tetap hidup di hadapanku dengan setia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa maka ketunananmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan oleh Yoab anak seiru ya apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel yakni Abner biner dan Amasa bin Yedar ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati tetapi kepada anak-anak bersilai orang giliat itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati biarlah mereka termasuk golongan yang mendapatkan makanan dari mejamu sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom juga masih ada pada Musime bin Gerak orang bin Yamin dari Bahurim dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan takkan kubunuh engkau dengan pedang sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Jerusalem ia memerintah 33 tahun Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh katakan sangat kokoh kalau kita baca ini kayaknya sekedar mengalir aja tapi tahukah kalau kita baca detail disini dikatakan ayat yang kedua aku ini akan menembus segala jalan yang vana maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki seorang yang mau mati tapi kok memberikan nasihat berlakulah seperti laki-laki lalu dikatakan lalu kewajibanmu dengan lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan bahkan diajari kamu harus setia bahkan dikatakan lagi tetap mengikuti segala ketetapan perintah peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan dan dalam segala yang engkau tuju kenapa ya kalau kita lihat seperti ini kenapa kok Daud menuliskan seperti itu apa Salomo gak berlaku seperti laki-laki kok Daud menekankan berlakulah seperti laki-laki tau gak Bapak Ibu dalam hidup Daud ternyata masih ada hal-hal yang gak sempurna salah satunya kenapa Salomo diminta berlaku seperti laki-laki supaya Salomo tidak mengulang kesalahan yang Daud lakukan apa ya konspirasi membunuh Uria itu konspirasi yang buat saya kalau kita baca kayak gini oh iya ya pengecut sekali mengerebut istri orang sengaja diatur-atur ke depan Daud ini tau dalam hidupnya ada celah-celah yang dia tau anaknya gak boleh seperti itu tau gak Bapak Ibu Daud berkata seperti laki-laki Daud berkaca dulu aku gagal disini dalam hidup kita kalau kita mau mewariskan ke anak kita jangan sampai nanti yang kita wariskan itu perkara-perkara yang Bapak masih gagal Mama masih gagal keluarga ini carut-marut ya karena Papa karena Mama jangan seperti itu kalau kita lihat disini Daud ini dibalik semua kejayaannya ternyata Daud masih punya satu yang dia berkata berlakulah seperti laki-laki bahkan anaknya kamu setia dengan semua ketentuan ketetapan kamu harus setia kenapa supaya gak seperti Papa keluarganya hancur berantakan semua saling bunuh kenapa dimulai dari yang pertama Papa tidak berlaku seperti laki-laki waktu jatuh itu Daud gak berlaku seperti laki-laki kenapa dia konspirasi membunuh Uriah dan Daud itu waktu melihat Betseba dia sudah melakukan sesuatu yang salah dia melanggar dan dia gak setia dari sini dari sini kalau kita mau belajar bagaimana kita mau wariskan kepada anak-anak kalau yang kita wariskan itu justru ini loh Papa gagal disini kamu hati-hati betul sih ada kamu hati-hati jangan terulang tapi akan lebih baik nah Papa bisa Mama bisa kamu juga harus bisa itu lebih enak daripada Papa pernah gagal di area ini di area keuangan Papa gagal jangan sampai kita mewariskan ke anak itu hutang mewariskan ke anak itu masalah Daud ini loh sebelum dia mengalami pemberhentian meninggal dia berkaca iya-iya Salomo berlaku seperti laki-laki kalau sama ketetapan Tuhan yang setia karena Papa dulu pernah gak setia Papa langgar sehingga apa keluarga itu berantakan dari sini saya menekankan untuk kita yang para orang tua para suami para istri hati-hati benar apalagi ini album anak-anak saya ngomong gini hati-hati benar itu bukan cuma untuk anda bagi saya pun sama hati-hati benar kalau kita hari ini dipercayakan seorang anak atau nantinya akan dipercayakan seorang anak hati-hati benar bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan suatu saat di akhir mungkin kita akan berkaca puji Tuhan kalau masih dikasih kesempatan berkaca bahkan memberikan istilahnya kayak nak pesan terakhir puji Tuhan tapi kalau tidak sempat tidak dikasih kesempatan untuk memberikan nasihat terakhir anak kita akan mewarisi apa yang seharusnya mereka tidak rasakan contoh kalau keluarganya berantakan Daud saya bisa melihat mungkin kalau Daud mungkin Raja tapi kalau kita ada omongan-omongan orang nama baik itu penting loh Bapak Ibu nama baik itu berharga jangan anggap remeh nama baik reputasi makanya Daud berkata Salomo berlakulah seperti laki-laki jaga reputasimu supaya generasi di bawahmu tidak merasakan yang Bapakmu ini lakukan reputasi kita penting loh Bapak Ibu nama baik itu berharga jaga ada banyak orang percaya itu jalani hidup asal-asalan sehingga nanti kalau sudah punya anak baru mau menjaga seakan-akan mau menjaga enggak bisa mau menjaga itu sekarang jangan nanti-nanti kenapa supaya anak kita bertumbuh mereka bertumbuh dengan suka cita kenapa mereka bangga punya papa punya mama mereka enggak dengar omongan-omongan negatif tentang papa-mamahnya karena papa-mamahnya menjaga hidupnya sedemikian rupa hati-hati apa yang Anda tidak bereskan di generasi Anda itu akan turun ke bawah akan turun ke bawah hutang enggak beres siapa yang mau tanggung saudara bukan anak pagi-pagi ini kayaknya berat tapi saya berdoa bapak ibu gereja ini jangan seperti itu lupa ada ini kalau aku ini struggle sekarang masih ada masalah keuangan masalah keluarga aku masih sering ribut benahi kalau firman kebenaran sudah diberikan sudah terima dengan rendah hati terima aku mau berubah itu jauh lebih baik daripada Anda terima Anda tolak aku enggak kaki tunggu aku ini kan hidup-hidupku lo jangan kalau ini firman mengkoreksi kita mulai dari sekarang ayo berbenah jangan lagi lakukan yang sama yang mengatakan amin ayo Salome disuruh berlakulah seperti laki-laki karena papahnya pernah gagal di situ tapi seburu apapun ya segagal apapun Tuhan itu tetap bisa pakai yang buruk dipulihkan untuk jadi suatu perkara yang indah salah satunya ya Daud ini dari semua kejayaan Daud satu kejatuhannya ini yang disayangkan sebenarnya tapi apa yang kita bisa lihat Daud itu bertobat bagaimana dengan kita pagi ini kita dengar firman oh berlakulah berlaki-laki hati-hati para orang tua para profesional muda yang akan menjadi kepala-kepala keluarga menjadi istri dengarkan reputasi dan nama baik itu nanti diwariskan kalau kita gak jaga rugi untuk generasi di bawah kita untuk anak cucu kita oh anaknya si ini ya wah itu dulu wah keluarganya berantakan gini-gini no jangan sampai kita dengar yang seperti itu tapi kita rindu berkata kalau ada orang-orang dengar nama kita mereka mengerti bahwa oh orangnya ini penuh dan kasih Tuhan orangnya ini hidupnya lurus gak pernah neko-neko mereka itu hidup takut akan Tuhan mereka kalau anak sama anganu itu rutin dulu papa mamamu itu sering ajak ke gereja kamu waktu kamu masih kecil kamu ngompol mungkin di gereja itu masih mending tapi dulu papa mamamu itu sering berantem gini tengkar papa mamamu sudah cerai sudah sering lempar piring sayang sekali generasi di bawah kita dengar yang seperti itu mari berubah lalu dikatakan juga disini dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan Yowab anak Zeruya apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel ini Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter yang membunuh mereka dan menumpahkan darah pada zaman damai seakan-akan ada perang sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati yang kedua kalau yang pertama bicara reputasi nama baik yang kedua Daud ini wariskan apa yang masalah belum selesai dengan Yowab yang disuruh selesai anaknya kalau bisa Bapak Ibu masalah itu kalau bisa selesai di kita kita yang berbuat kita yang disitu wariskan ke anak jangan Anda ada masalah contoh ada masalah anggaplah kita ada hutang-hutang ada pekerjaan atau masalah apa Anda kena istilahnya kena tipu uang dibawa dan lain sebagainya pastikan masalah itu selesai di kita bukan ke anak kita kalau ke anak kita ya bisa gak bisa tapi Daud ini ngomong sama Salomo Yowab itu seharusnya dalam zamannya Daud bisa diselesaikan bisa dibunuh di waktu Daud tetapi Daud tunggu-tunggu malah dikasihkan ke anaknya Salomo lihat begitu Salomo itu melakukan semua yang dilakukan yang diperintahkan Daud kerajaannya itu langsung kokoh berarti kan seharusnya dari dulu kalau kerajaan itu sudah langsung semua masalah itu diselesaikan jauh lebih besar jauh lebih kokoh betul gak tapi masalahnya ada dalam kehidupan kita masalah gak diselesaikan selesaikan sehingga pas sampai anak kita seakan-akan itu kok gak selesai selesai oh mamah punya hutang kok gak selesai selesai masalahnya mungkin bukan di hutangnya mamahnya itu masih pengen hutang sana hutang sini tapi gak selesai selesai begitu anaknya yang pegang beng selesai semua tapi pakai semua uang dari anak anda yang seharusnya anak anda bisa hidup dengan lebih damai mari berubah masalah itu selesai di kita jangan sampai ke anak-anak generasi di bawah kita kalau bisa di kita selesai kenapa harus ke bawah biarkan mereka punya tantangan biarkan mereka punya masalahnya yang mereka hadapi bersama mungkin tandis dengan suami atau istrinya yang mereka akan hadapi tetapi masalah kita jangan diwariskan ke anak kita kalau bisa kalau pun harus ya sudah gak apa-apa tetapi kalau masalah itu selesai di kita kita tahu kita punya investasi di hadapan Tuhan anak-anak ini akan bertumbuh dengan pijakan kaki mereka bersama dengan Tuhan bukan dengan membawa beban dari orang tua ketika saya belajar ini saya baca renungkan ini iya ya kalau waktu itu kerajaannya sudah lebih kokoh Salomo ini menggantikan mungkin lebih enak langsung gak perlu tuh nanti Daud ngomong oh ini yang menggantikan ini oh yang sana sudah ada yang mengaku-ngaku gak perlu tetapi disini Daud tuh tahu iya ya saat mau tutup usia dia baru tahu ini loh kalau kamu gak beresi ini kayak jadi kanker yang nyedot dalam hidupmu karena papa gak bereskan ini kamu bereskan ya puji Tuhan kalau anaknya itu nurut nanti kalau ke depan anaknya gak nurut waduh makin serem ya gak apa-apa ibu sudah gak nurut gimana kerajaannya mau kokoh untung Salomo ini nurut sehingga kerajaannya bisa kokoh tapi kalau kita lihat nanti jangankan Salomo kalau misalnya anak kita dikasih masalah itu malah anak kita berontak lo kok malah aku padahal kita di sisa hidup kita yang terakhir lo kok aku yang kena masalah lo kok aku yang meneruskan masalah ini lo ada adekku kok adekku aja malah tengkar keluarga betul gak tengkar keluarga akhirnya tali persaudara yang tadinya dari kecil mereka gandengan makin gede mereka sudah gak bisa gandengan bahkan kamu apa sih kamu datang ke sini datang ke kakakmu ini kok cuma carinya hanya untuk melunasi hutang dari orang tuamu aku tuh juga punya keluarga bayangkan kalau anak kita nanti berkata aku punya keluarga aku punya ini aku punya tanggungan sendiri masakan sekarang aku harus menanggung semua beban yang orang tua kita pernah lakukan masalah yang pernah orang tua lakukan dan aku yang harus bertanggung jawab gak mungkin berat loh seperti itu berat loh itu padahal mereka punya rumah tangga untung kayak Salomo langsung tahan kerjakan tapi kalau waktu itu anak kita yang meneruskan mungkin gak punya power gak punya kekuatan gak punya dana dan lain sebagainya tau kah kita sudah menaruh beban yang mungkin bisa merusak rumah tangga yang mereka jalani hati-hati Bapak Ibu kadang pada kanan kiri Anda kadang seperti ini hati-hati dalam bertindak karena kita harus tahu apa yang kita wariskan kalau yang kita wariskan itu masalah yang gak pernah selesai panjang itu bisa jadi yang merusak keluarga anak kita yang merusak tali persaudaraan anak-anak kita bahkan kalau gak selesai bahkan bisa jadi penghambat berkat Tuhan untuk anak-anak kita saya lanjutkan tetapi kepada anak-anak barzilai orang giliat itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom pertanyaannya di jaman Daud dilakukan gak Daud melakukan gak betul kita punya orang-orang yang kita tuh baik dalam hidup kita kalau yang seperti itu beritahu kepada anak-anak cucu kita ini loh keluarga ini menolong kita supaya apa tetap ada tali kasih persaudaraan turun temurun apa yang sudah baik di atas justru harusnya baik ke bawah paham ya Bapak Ibu apa yang baik di atas di kita oh masrah sekali di bawah ojo konto-kontoan jangan malah marah-marahan jangan malah tengkar apa yang baik di atas ke bawah harus dijaga supaya tetap baik ada banyak orang gak gitu jadi apa yang tadinya mesra di atas turun sudah gak tau oh itu siapa gak tau padahal mungkin itu orang yang berjasa untuk papamu orang yang berjasa untuk mamamu bukan bicara tentang hutang budi bukan ini bicara tentang kita tuh tau kita dikasihi kita pun harus mengasihi amin ajari anak-anak kita supaya apa apa yang sudah mesra karena itu nanti bisa koneksi yang kita gak tau itu jadi koneksi ilahi oh dulu papamu sama ini tuh aduh sahabatan deket banget ini om ini tuh sering menolong kamu gini-gini saat kita mungkin gak ada mungkinkah om yang deket sama papanya ini yang punya kasih lebih peduli care sama anak kita suatu saat kalau yang gak gitu makanya kalau yang mesra dibangun ke bawah tapi yang buruk jangan dibangun selesaikan tapi kalau yang baik atur ke bawah kenapa? divine connection ada koneksi ilahi yang kita gak pernah tau hari ini saya tau beberapa case yang saya denger ada papanya punya sahabat karena papanya punya reputasi yang baik dan bersahabat sekian lama anaknya mau buka usaha itu diponusi semua sama temannya papanya ini yang dia tau papanya gak pernah berbuat yang celek aku tau reputasimu nih aku pasrahkan area ini untuk anakmu kita gak pernah ngerti makanya apa yang sudah baik bangun ke bawah makanya Daud berkata barzilai itu loh dia baik kepadaku makanya waktu itu Daud minta anaknya untuk berangkat ikut ke istana kenapa? karena barzilainya gak mau makanya kalau kita punya anak ajari kalau kita punya keluarga dekat dengan sahabat kita ajari anak kita untuk show respect menghargai dan mengasihi sahabat kita jangan cuma bapak mamanya doanya sahabatan anaknya pun kenalkan ini loh keluarga ini loh sahabat ini loh teman kita ini loh orang yang mengasihi kita kamu harus mengasihi juga ya itu adik-adik disana mungkin dalam persahabatan itu ada rekan-rekan yang masih kecil-kecil kamu jadi kakak ya disitu ya kamu harus peduli ya sama orang-orang disitu kamu harus care disitu ya jangan sampai kamu gak peduli disitu karena ini sahabatnya papa tapi disitu kamu juga harus jaga tindak kanduk tutur kata kenapa kamu anak papa ini sahabat papa kalian gak boleh bertengkar perkara yang sederhana sekarang suatu saat kita gak tau karena waktu anak teman saya ini lulus baru papanya berkata papa ini punya teman baik dia mempercayakan usaha ke kamu karena reputasi papa mau ya anaknya berangkat sekarang hidupnya enak investasi kan tapi ada orang tuh gak gak gitu kalau yang baik ya sudah keep sendiri aja papa sama ini aja kan bahkan kalau lagi ngobrol ajarin bahkan anak-anak kita itu untuk menghargai ini papa lagi ngobrol duduk dengerin tunjukkan kamu itu peduli dengan orang ini tunjukkan bahwa kamu care dengan orang ini hargai orang yang papa sedang ngobrol jangan potong papa sedang ngobrol sama sahabat papa tapi kalau masalah tutup rapat-rapat jangan ke bawah yang mengerti katakan yes masalah itu tutup rapat-rapat jangan ke bawah tapi kalau sesuatu yang baik wariskan ke bawah karena itu nanti jadi divine connection bahkan jadi berkat untuk anak cucu anda nanti suatu saat amin 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 yang diberkati sampai sini bisa ambilkan tangan ya lanjut dikit ya masih ada 16 menit dikatakan ayat selanjutnya juga masih ada sepadamu sime bin gera orang benyamin dari bahurim dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi kemanaim tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan takkan kubunuh engkau dengan pedang sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman sebab engkau seorang yang bijaksana tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati hikmat yang sederhana hati-hati dalam buat kesepakatan kalau kita buat kesepakatan pikirkan anak-anak kita ada imbasnya dampaknya gak ke bawah bikin kesepakatan eh ternyata nanti sampai generasi di bawah itu dikejar-kejar itu gak selesai itu jadi masalah besar rugi mau hutang pikirkan bisa gak kita tutup kalau gak jangan main-main kenapa kesepakatan yang anda buat nanti ke bawah itu akan dikejar anda meninggal kesepakatan itu gak berhenti anda meninggal yang mewaris itu darah daging anda turun ke bawah itu masalah ini lebih hebat lagi Daud tuh berkata si Mea tuh aku tak bersumpah demi nama Tuhan tidak akan kubunuh dengan pedang tapi minta Salomo untung bunuh untung Salomonya pinter untung dia punya hikmat dia bijaksana sehingga apa bisa menutup apa yang Daud minta masalahnya kalau nanti anak kita gak punya resource gak punya pemikiran gak punya kebijaksanaan anak kita mau gimana Bapak Ibu anak kita mau gimana cara menyelesaikan masalahnya gak bisa kenapa karena papanya sendiri buat kesepakatan yang dia tahu itu gak mungkin selesai di jamannya makanya mau DP rumah pastikan jangan sampai ada DP rumah nanti anda sampai anda harus mengikirkan DP rumah barangnya itu Bapak Ibu DP rumah pikirkan matang-matang jangan menjelang anda itu sudah mau usianya sudah lanjut sekali anda DP rumah untuk anak anda dan cicilannya besar dan itu nanti ngomong sama anak dengan santanya kamu nanti yang tanggungnya cicilannya masih besar tanggungin ke anak kasihan jangan buat kesepakatan kesepakatan yang anda tahu ini nanti suatu saat akan memberatkan anak anda generasi generasi di bawah kita itu membutuhkan keteladanan generasi di bawah kita membutuhkan orang-orang yang memperlihatkan jalan kepada mereka untuk apa hidup itu kayak apa tapi kalau kita menjalani hidup kita asal-asalan ambil keputusan sana asal-asal gak dipikir dulu ambil kesepakatan gak dipikir dulu pikirkan mulai hari ini kalau anda dengar firman pagi ini pikirkan jangan buat kesepakatan kalau anda tidak bisa selesaikan di generasi anda apalagi kesepakatan kesepakatan berbicara tentang keuangan perjanjian perjanjian hati-hati saya tuh selalu rindu jujur ya Bapak Ibu ketika saya kapan lalu minggu disini situ bisa ngerasain beban yang anda sedang hadapi dengan kondisi yang terjadi sekarang saya tuh ngerasain saya ngerasain jangan dipikir saya tuh cuma oh kotor enggak saya tuh bisa merasakan saya bersama dengan anda tetapi ketahui hari ini kita harus sadar memang kondisinya berat maka dari itu karena berat jangan sampai kita nanti yang anda termasuk yang pro emo jadi orang tua jangan sampai membuat keputusan atau kesepakatan yang salah sehingga apa nanti ke depan anak-anak kita makin sulit mari belajar hari ini pagi ini kita belajar pagi ini kita harus berbenar harus berubah yang pertama wariskan itu keteladanan jangan wariskan nanti kamu seperti ini aja ya karena papa gak bisa seperti itu jangan yang kedua wariskan wariskan bukan masalah wariskan sesuatu yang berharga mimpi janji Tuhan itu diwariskan tapi wariskan kalau kita wariskan masalah hutang-hutang lebih baik selesai di kita bapak ibu yang ketiga kita belajar pagi ini belajar kalau ada hubungan yang mesra sahabat bangun juga anak kita untuk menghargai bahkan orang-orang yang mengasihi papa ini orang yang mengasihi papa orang yang mengasihi mama kamu juga belajar mengasihi mereka ya karena mereka pun mengasihi keluarga kita tulus tanpa ada agenda yang begitu itu mahal bapak ibu kenapa nanti ke depan kita gak tahu kan mungkinkah mereka orang yang diminta Tuhan suatu saat untuk menjadi orang yang menolong kehidupan anak anda kita gak tahu dan yang terakhir mari belajar kalau buat kesepakatan pikir matang-matang buat kesepakatan lihat dulu baik-baik ini kesepakatan akan seperti apa berpengaruh gak untuk generasi di bawah anda kalau ternyata berpengaruh bijaksanalah hai para orang tua hai orang-orang yang sudah berusia kenapa karena setiap orang tua tidak pernah mau meninggalkan sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya betul betul mari berbenah kalau kita gak berbenah rugi bapak ibu kasihan anak-anak kita lupa ada ini hidup saya itu udah berantakan saya terlilit hutang sana sini saya ngalami tekanan ini saya buat kesepakatan yang salah saya bikin perjanjian yang salah benahi dari sekarang belum terlambat Daud itu ketika bertobat memang ada salib yang ia harus pikul bagaimana keluarganya salib membunuh dan lain sebagainya tapi tetap Tuhan itu meluputkan bahkan Tuhan membuat Daud itu tetap bisa mengalami yang namanya damai secara sukacita di dalam Tuhan amin saya berdoa pagi ini keluarga-keluarga profesional muda diberikan hikmat ketika mau melangkah selalu memikirkan generasi selanjutnya seperti apa ketika mau berjalan selalu melihat anak kita nanti seperti apa jangan sampai anak kita kena masalah sedihnya gini anak kena masalah karena orang tuanya dulu kalau anda sudah meninggal saya berdoa anda kepada kesurga kan masalahnya anak anda di dunia apa yang mau mereka rasakan apa yang mau mereka apa yang mau mereka hadapi gak usah seperti itu gak usah tunggu jauh-jauh lihatlah orang tua kita dahulu apa warisan untuk kita dan anda menjalani masakan akan mengulang ke generasi di bawah anda tidak kan amin